Safiya, saya sekolah di sini karena sekolah ini sangat indah dan fasilitasnya sangat menarik sekali. Di hadil madrasah, unaka kastirun minat dalamit, sodikun hasanun. Jumara, pemasak, song, duran, leoko, fokusan, dorai, ko, yukupun, ko, senubdi. Because of the things I could learn about my religion and the environment at the school is great. Sekolah ini saya anggap sebagai rumah kedua saya karena guru-guru dan teman-temannya saya anggap seperti keluarga saya dan saudara-saudara kandung saya sendiri. Selamat datang di MTS Muhammadiyah Satu Malen. Kami mengabdi sejak 1954. Kami madrasah yang unggul, kreatif dan religius. Elegant morally, excellent intellectually. MTS Muhammadiyah Satu Malen berasal dari PGAL, pendidikan guru agama lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung. Dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Bayi Duri Sepah 27, Trogomas, Malang. Selamat datang di MTS Muhammadiyah Satu Malen. Selamat datang di MTS Muhammadiyah Satu Malen. MTS atau biasa disebut dengan Madrasah Sanawiyah merupakan pendidikan yang menitik beratkan pada religius dan pendidikan ahlak, serta menjadikan karakter yang kuat. MTS Muhammadiyah Satu Malen mempunyai visi, terwujudnya madrasah yang unggul, kreatif dan religius. Dan mempunyai motto, elegan morally, excellent intellectually. Misi MTS Muhammadiyah Satu Malen mengantarkan siswa-siswi untuk meningkatkan nilai-nilai kecerdasan dan daya saing semua cipitas akademik MTS Muhammadiyah Satu Kota Malen, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Menumbuhkan budaya gemar membaca, toleransi, kerjasama, dan saling menghargai antar sesama cipitas akademik MTS Muhammadiyah Satu Malen. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif dan demokratis. Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, rapi, bersih, dan menyenangkan. Menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, bertanggung jawab dan kreatifitas warga madrasah. Membentuk sivitas akademik MTS Muhammadiyah Satu Malen yang beriman, bertakwa, dan berahlakul karima, dengan mengembangkan sikap dan perilaku religius dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, sarana dan prasarana menjadi sesuatu yang mutlak. Sarana dan prasarana di sekolah sudah jelas menjadi faktor penting dalam menyelenggarakan proses belajar-mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Berbagai fasilitas yang telah kami sediakan antara lain, Ruang kelas Lab komputer Lab IPA Gazebo Masjid Perpustakaan UKS Lapangan basket Dan kooperasi siswa Saya melihat madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Malang saat ini cukup bagus perkembangannya karena bagi saya, ya sebuah sekolah itu dipandang bagus apabila yang pertama, sekolah itu selain mengajarkan akademik yang baik, yang kedua, sekolah itu juga mengajarkan cara hidup mandiri dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Saya melihat di madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Malang 1 memiliki itu semua, saya menghimbau kepada siapa saja meminginkan anaknya punya hidup mandiri, anaknya bisa memiliki akhlakul karimah untuk bisa memasukkan anaknya di madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Malang 1 ini. Untuk menampung berbagai minat, bakat dan pengembangan diri peserta didik, berbagai kegiatan ekstra kurikuler juga kami selenggarakan. Di antaranya, tapak suci, drum band, English speaking club, Keputrian Hizbul Watan Baca tulis Al-Quran Teater Olahraga bulu tangkis Bola basket Dan futsal Sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia Yang telah berhasil ditorehkan siswa-siswi MTS Muhammadiyah I Malang Di antaranya adalah Juara dua tapak suci Semalang Raya Meraih juara ketiga nasional dalam Olimpiade Matematika De Muhammadiyah Olimpiade and Conference Juara satu futsal porseni Kota Malang Juara satu kontes drama K3R Sejawa Timur Dan juara umum Hizbul Watan Semalang Raya Juara dua lari Semalang Raya Juara tiga senam SKJ Sejawa Timur Juara dua UKS Sejawa Timur alem unjust Jepang Sermrio Jepang Serm Kinur Jepang Serm Roa